Yo, sobat-sobat Adol Hero, balik lagi bersama gue Home Gaming. Tadi gue pulang kerja dan akhirnya gue ngeliat di Reddit udah ada penjelasan tentang skill-skill dari si hero baru yang dari Shadow ya, si Annabelle. Jadi gue udah ngambil dan gue udah baca-baca dikit, agak beberapa tempat penjelasannya agak kurang mengerti, tapi yuk, mendingan kita langsung liat ke informasi skill-skill si Annabelle. Yo, jadi ini dia gambarnya Annabelle. Bagus sih. Gue suka sama hero ini bentuknya kayak Eloise. Iya gak sih? Rambutnya, mukanya kayak Eloise gak sih? Gue suka sama hero ini karena kayaknya gue bakal nge-build hero ini di akun main akun, akun utama gue bakal nge-build akun ini kayaknya. Oke, cus kita liat skill dari si Annabelle. Kita liat dari skill aktifnya. Menurut gue hero ini, setelah tadi gue baca, menurut gue hero ini bagus. Skill aktifnya bagus banget. Lihat ya, dia akan memberikan serangan 600 dari total attack-nya si Annabelle kepada musuh yang ada di bagian depan. Jadi dua orang bagian depan akan kena serangannya dari Annabelle. Kemudian dia akan mengurangi critical, jadi kesempatan si musuh untuk memberikan serangan critical dikurangi 40% untuk 3 ronde. 40% itu gede loh. Gede banget menurut gue. Jadi musuhnya akan susah untuk memberikan serangan critical kepada kita. Terus dia akan memberikan magic puppet spell kepada satu orang musuh di belakang selama 3 ronde. Enggak. Jadi satu orang musuh di belakang selama 3 ronde. Jadi magic puppet spell itu ngapain sih? Jadi magic puppet spell itu merupakan skill effect. Skill effect itu artinya nggak bakalan bisa di purify pakai purify yang ada di Annabelle nomor 3 ya. Karena ada CC control purify itu nggak bisa di purify kalau ini adalah skill effect. Jadi musuh yang terkena si magic puppet spell itu tuh pada saat dia memberikan, pada saat dia mengeluarkan aktif skillnya, aktif skillnya tuh akan dirubah menjadi serangannya tuh hanya 1% aja. Kemudian dia, si musuh itu akan menyerang hero kita. 3 orang hero kita yang HP-nya paling sedikit. Dan akan nge-heal hero-hero kita itu 1200% dari attack dari, kalau menurut gue attack-nya si musuh ya. Jadi kalau semakin gede attack-nya si musuh, heal-nya juga akan semakin gede. Nggak tahu bener apa nggak attack-nya equal disini dari attack-nya si musuh atau attack-nya si Annabelle. Tapi menurut gue dari yang kalau kita cuma baca disini, kayaknya dari attack total attack si musuh. Jadi kalau si musuhnya kuat banget, dia bakal nge-heal hero kita juga gede banget gitu. Tapi di situ, di belakangnya ketulis, tidak dapat di-stack, kemudian tidak dapat digunakan pada saat ngelawan boss. Jadi ya untuk di Aspen, bukan Aspen Dungeon, di Sea Land, dia aktifnya ini nggak bisa untuk ngelawan si bossnya. Jadi si bossnya nggak bisa kena magic puppet spell. Jadi cuma bisa warrior yang ada di belakang, barang-barang si bossnya itu ya. Gimana ya? Soalnya kayaknya kalau si boss juga bisa dapet kena si magic puppet spell, kayaknya hero ini bakal jadi OP banget. Makanya si idol hero agak nahan-nahan dikit. Terus, dibilang, selanjutnya dibilang lagi, satu orang musuh aja per ronde yang bisa dikenain magic puppet spell. Oke, sip. Sip. Jadi untuk satu ronde, satu orang musuh doang yang bisa kena magic puppet spell. Jadi, iya sih, kalau banyak musuh yang dapat magic puppet spell, hero ini juga bakal jadi OP banget ya. jadi nggak terlalu buruk sih menurut gue. Lumayan. Menarik jurusnya. Eh, jurus. Emang Naruto. Skillnya menarik menurut gue. Lanjut, kita lihat pasif pertama si Annabelle, yaitu magic puppet heart. Bagus banget menurut gue, karena, lihat, dia nambahin HP 40%, terus dia nambahin damage reduction. Damage reduction untuk yang belum tahu, damage reduction artinya, pengurangan serangan musuh. Jadi semua serangan musuh akan dikurangi 24% sama si Annabelle. Hero-hero yang keluar sekarang, itu udah jarang banget yang ada damage reduction di dalam build-nya dia ya. Di dalam pasifnya mereka tuh, jarang banget ada yang ada damage reduction. Kebanyakan sih ada control immunity. Tapi, Annabelle datang lagi dengan si damage reduction. Bagus banget. Tambah 24%, guys. Itu tuh gede banget. Damage reduction 24%, itu gede banget menurut gue. Hero ini bakal jadi hero yang susah dibunuh. Kemudian, control immunitas juga dia punya. Plus 24%. Astaga, hero ini keren banget. Plus, dia punya speed 40%. Dia bakal jadi hero cepat ini kayaknya. Dia bisa jadi tanky, dan juga cepat. Bagus. Kecepatan sangat penting di idol hero ya, guys. Next, kita punya soul mending. Pasif nomor 2. Basic attack-nya si Annabelle akan meningkatkan serangan teman hero kita sendiri yang mempunyai attack paling tinggi. Dia akan menambah hero kita yang total attack-nya paling tinggi akan ditambah 30% lagi selama 2 ronde. Wow. Nge-boof hero yang udah attack-nya paling tinggi. Di-boof lagi attack-nya ditambah 30%. Gile. Plus, dia akan menyembuhkan hero yang HP-nya paling sedikit 32% dari max HP-nya. Entahlah disini max HP-nya si Annabelle atau max HP-nya si musuh. Kalau ini kerjanya sama kayak si Ignis, berarti dia akan ngambil max HP-nya dari si Annabelle. Jadi, kita pengen nge-build Annabelle dengan HP yang paling tinggi biar dia nge-heal juga tinggi. Ini adalah salah satu priest yang selain Ignis, itu basic skill-nya ngasih heal. Kayak si... Bahkan si siapa namanya? Si Belrain, kemudian si Andrea, kemudian si siapa lagi? Priest-priest yang baru. Si... Gustin? Itu mereka... Sorry. Mereka tuh jarang ngasih heal di basic attack-nya mereka. Jadi, si Ignis, oke. Si Ignis tuh basic attack-nya ngasih heal. Dan juga datanglah si Annabelle yang basic-nya ngasih heal dan juga buff. Ini bagus banget menurut gue. Gue kayaknya fix 100% bakal coba untuk nge-build hero ini. Keren banget. Keren banget, sumpah. Kalau dilihat doang, ini ya, penjelasannya kayaknya keren. Next, kita punya Remnant Waving. Jadi, ketika Annabelle-nya mati, dia akan memberikan hero yang bunuh dia dengan reinforcement spell 4 untuk 3 ronde. Jadi, reinforcement spell dengan magic puppet spell dapat di-inflict, dapat dikasih ke musuh selama 1 ronde. Oke. Apa itu reinforcement spell? Reinforcement spell juga merupakan skill effect yang artinya tidak bisa di-purify di enabling nomor 3. pada saat reinforcement spell aktif. Oh, ini juga sama kayak si aktifnya dia. Si magic puppet spell juga sama. Si hero yang ngebunuh si Annabelle, hero musuh yang ngebunuh Annabelle, dia pas waktu ngeluarin mengeluarin skill aktif, iya bener. Dia pada saat mengeluarin skill aktif, dia cuma bisa nyerang 1% dari attack-nya dia kepada 3 hero yang HP-nya paling rendah. Plus, nge-heal hero-hero tersebut dengan 1200% dari attack-nya dia. Hero ini gege banget menurut gue, asli. Kemudian tidak bisa di-stack dan tidak bisa digunain. Tidak bisa efektif untuk ngelawan boss. Kemudian tidak bisa stack juga dengan magic puppet spell. Artinya apa? Oh, artinya kalau ada musuh yang udah terkena magic puppet spell, si reinforcement spell ini gak bakal pergi ke musuh tersebut. Maksudnya dia pindah ke musuh yang lain. Enggak juga sih. Soalnya reinforcement spell ini cuma akan pergi ke musuh yang ngebunuh Annabelle, ya kan? tapi hero-nya keren banget sih menurut gue. Jadi, kalau misalnya si Ignis yang merupakan sampai sekarang merupakan hero priest yang menurut gue bagus banget. Aktifnya si Ignis itu udah ngasih heal, basicnya juga ngasih heal, plus dia ngasih energi untuk si team. Kalau dia mati, dia bakal ngasih hero yang ada di depan dia imunitas, sisi imunitas 100%, plus dia bakal ngasih energi. tapi kalau si Annabelle, dia bakal, dia mati, dia bakal buat hero orang itu tidak berguna skill aktifnya dia soalnya skill aktifnya hero itu bakal nge-heal tim kita, 3 orang loh, dia bakal nge-heal. Wow, hero ini, wow, hero ini, GG. kalau kita baca doang sih, bagus, entahlah, nanti gue bakal juga nonton si videonya si Barry, Barry Gaming yang merupakan sekarang adult hero, gamer adult hero gede banget di Youtube di luar negeri ya, gue suka banget nonton videonya dia, gue juga bakal nge-build Annabelle kayaknya, fix, wajib gue harus ngumpul summoning scroll ini, aduh yaudah deh, gimana pendapat temen-temen sekalian, menurut kalian hero ini bakal jadi hero OP apa enggak kebanyakan hero-hero yang dua kali keluar kemarin si Onkirimaru dan juga si Panda Si Ahou si Panda sama sekali gue belum nge-build sama sekali si Panda ya karena menurut gue gak terlalu bagus tapi dateng lah si Priest ini semoga aja bagus hero-hero shadow sekarang bagus-bagus ya ada Eloise ada Tix ada Ithaqua keren dateng lagi si Annabelle kayaknya hero-hero shadow bakal jadi hero-hero ini ya tenar sekarang ya yaudah sampai sini dulu aja video kita kali ini dengan penjelasan dari si aktif aktif skill skill-skillnya si Annabelle untuk temen-temen yang mau gabung di Discord Hope Gaming nanti gue bakal taruh linknya di deskripsinya silahkan aja dipencet langsung pergi ke grupnya dan masuk aja langsung oke sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa di video-video gue selanjutnya have fun main Adel Hero tetap juga kesehatan like dan subscribe ya thank you bye-bye